Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya jadi untuk kali ini saya nggak membahas tentang tutorial mancing ataupun yang berkenan dengan mancingnya tapi ini khususnya buat kalian yang dari dulu ya yang udah sempat viral waktu dulu yaitu tentang kartu prakerja yang dari dulu kalian tunggu-tunggu dan saya udah mendapatkan kabar ya jadi kemarin itu udah ada kabar soal kartu prakerja jadi kemarin udah bisa digunakan dengan websitenya ya guys ya Oke jadi saya disini akan bahas itu karena bagi saya nih dan bagi kalian ya khususnya para pengangguran ini sangat penting karena ya lumayan lah buat kalian duit tambahan khususnya yang habis kena PHK karena COVID-19 ini jadi kalian bisa dapat duit atau pendapatan ya dari kartu perkerja ini dan ada pun syarat-syaratnya nah cukup mudah nah disini saya nanti akan menjelaskannya secara-syaratnya dan cara masuk ke website-websitenya dan cara mengisi mengisi datanya guys ya jadi saya akan menjelaskan secara rencih karena menurut saya ini berita penting ya buat kalian yang belum tahu dan kalian tunggu-tunggu ini sangat penting karena baru kemarin ya terbitnya ya guys ya jadi saya akan menjelaskan dan ya ini kesempatan kalian yang selalu bekor-kelor di Facebook atau dimana gitu yang selalu bilang menanyakan kepada Pak Presiden mana kartu pekerja mana kartu ini mana janji yang dulu mana mana janji yang itu ikan guys aku sudah sering baca di medsos ya jadi ini saatnya kalian gunakan itu ya cuman syaratnya udah gimana ya guys ya syaratnya itu enggak semua orang juga di diterima guys ya cuman ya kalian wajib mencoba Oke untuk penjelasan kartu pekerja kalian ya saya saya pikir jika kalian udah mengerti ya kartu pekerja itu asal muasalnya tentang janji-janji Pak Presiden ya jadi disini saya akan menjelaskan cara masuk websitenya dari awal hingga akhir tapi lepnya biar lebih mudah saya langsung masuk ke websitenya aja guys ya oke Hai cekidot Oh ya jangan lupa like komen dan subscribe dulu guys ini berita pentingnya Oke subscribe di bawah like komen Oke kita lanjut ke pembahasannya Oke guys jadi disini kita udah masuk websitenya jadi untuk masuk websitenya klik di browser www.prakerja.go.id lagi Oke kalau sudah masuk nih tampilan awalnya ya guys ya di sini kalian email dan passwordnya Oke Hai terus kedua setelah email dan passwordnya nanti akan masuk verifikasi email ya di Gmail kalian Hai nah tinggal klik verifikasi email sekarang Oke Nah jika kalian sudah masuk di verifikasi email sekarang 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 ini nah kalian disini masuk di verifikasi KTP jadi disini kalian sebut nomor KTP kalian ya sama tanggal lahir kalian sesuai KTP terus setelah itu klik lanjutkan yang di bawah ya guys ya ada tulisan lanjutkan Oke kalian udah lihat ya terus selanjutnya disini kita lengkapi data diri ya KTP tanggal lahir terus Terus kabupaten Terus Hai eh provinsi apa alamat lengkapnya jenis kelamin pokoknya kayak gitu ya guys ya kalian pasti ngerti lah disini sesuai KTP guys ingat sesuai KTP Hai Nah terus selanjutnya ini kita masuk di sini ya guys ya disini ada tulisannya pilih file KTP jadi disini karena harus upload KTP kalian dan foto selfie pegang KTP ya guys ya seperti contoh disitu dan usahakan tidak lebih dari dua MB file-nya guys ya Hai Oke setelah itu kita masuk di verifikasi nomor telepon ya jadi nanti kalian akan dihubungi ya jika diterima gitu dari nomor telepon kalian ingat ya guys tadi file KTP dan selfie-nya tidak lebih dari dua MB ya kalian bisa convert pakai aplikasi guys ya Hai oke terus disini ada pertanyaan tes motivasi kemampuan dan dasar kalian pilih aja sesuai kemampuan kalian ya disini pertanyaannya beda-beda ya guys ya tuh contohnya salah satunya guys ya disini ada sekitar 20 pertanyaan dan salah sebagian soal matematika ya Hai nah disini dia guys disini awal permulaan tes modifikasinya ya modifikasi eh tes motivasi dan kemampuan dasar jadi ini eq kalian sampai mana ya Hai maaf terus klik aja mulai tes sekarang Hai nah oke disini ada pertanyaan pertama nih tuh kalian bisa baca sendiri ya guys ya ini saya screenshot aja karena tadi saya udah buat saya lupa buat sambil jelasin ya guys ya jadi ini screenshot aja ini guys ini pertanyaannya kalian pilih aja ABCD Hai itu ke pertanyaan pertama ini terus pertanyaan keduanya guys ya nih waktunya itu dikasih waktu itu sekitar 25 menit kalian pencet berikutnya aja kalau sudah jawab ya Hai kek sampai sini kalian pasti ngerti ya sini sih mudah banget ya guys ya kalian cuman tinggal klik berikutnya berikutnya jawab nih lagi pertanyaan berikutnya ini berapa jam kira-kira anda akan di alokasikan ya ini sesuai kemampuan kalian aja guys ya Hai intinya ya Hai intinya ya pakai logika guys jadi sini kemampuan eq kalian di dicoba ya Hai Oke lanjut kalian jika sudah jawab langsung aja ya klik berikutnya Oke sudah berklik baru kita lanjut lagi ke selanjutnya nah ini pertanyaan selanjutnya guys ya Hai terserah kalau menjawab apa-apa nih Hai kayak begini aja sih seterusnya guys jadi nggak nggak susah banget ya pertanyaannya pilihan ganda begini terus ada lagi nanti grafik ya guys ya pertanyaan grafik-grafik gimana gitu ya guys ya soal matematika guys pertanyaan nah ini guys ini pertanyaan akhir ini soal-soal matematika ya tapi mudah banget kugas ya apalagi kalian eq-nya lumayan ya bisa-bisa-bisa pasti bisa ya kasih ya Hai keini selanjutnya Hai gitu aja sih terus guys ya Hai dan ini memang saya buat video karena menurut saya bagi pengangguran pentingnya lagi sih ya karena lumayan dapat dapat fulus ya dan ya pokoknya kalian aturlah sendiri begitulah Hai nah kalian jauh-jauh aja ya tersuai eh pikiran kalian logika kalian ya eq kalian dah oke nah setelah kalian selesai dan ini saya menyelesaikannya dalam waktu berapa menit itu guys ya 14 menit ya oke lanjut ya kalian sudah paham sini kan nah disini kalau sudah semua anda yakin pencet aja ya sudah yakin dengan jawaban-jawaban tadi ya guys ya kita pencet ya sudah oke nah jika sudah masih ada tahap terakhir guys ini tahap paling terakhir nah disini kita masuk ke dashboard dan ini otomatis diarahkan di sini ya guys ya Nah klik gabung nanti pas kalian dan klik gabung baca sedang devaluasi dan sekarang siap dan silakan menunggu ya diterima tondaknya Oke guys gimana jadi penjelasannya lumayan jelas atau gimana guys jadi aku cuma bisa jelasin gitu ya karena saya juga baru dapat informasinya dan saya baru coba ya guys ya jadi untuk kalian yang masih nganggur dan masih nanya dimana kartu prakerja yang dulu dijanjikan gitu ya kan guys ya yang diperdapatkan di Facebook itu saya sampai sempat viral of titri Facebook jadi udah muncul dan ya semoga kalian bisa memanfaatkannya guys ya khususnya buat orang yang kena PHK gara-gara COVID-19 ini ya guys ya disitu sih penjelasannya atau informasinya begitu guys jadi kita dapat akan dapat uang gitu khususnya bagi orang yang kena PHK karena disini saya dapat informasi yang kena PHK atas korban COVID-19 atau karena masalah ini jadi yang kenapa banyak sekali ya guys ya banyak sekali yang kena PHK gara-gara ini dan orang-orang yang pengangguran udah nggak boleh keluar rumah baru pengangguran dari mana dapat duit guys jadi nggak nggak logis kan ya duduk-duduk di rumah gitu terus di rumah doang karena ada virus ini dan pengangguran ya kan jadi ya kalian bisa memanfaatkan ini guys dan ini masih hangat ya beritanya masih hangat dan baru kemarin diterbitkan ya guys jadi kalian hanya buruan segera daftar oke ini hanya berbagi informasi karena menurut saya ini cukup bermanfaat ya bagi saya sendiri maupun bagi kalian oke semoga kalian ya bisa mengerti dan paham ini menurut saya cukup mudah ya apalagi kalian yang si penggila Android atau yang sering main HP kan pasti ngerti lah itu tinggal di klik-klik oke-oke doangnya kan yang penting kalian bisa baca-bacanya oke lanjutkan terus saya kirim pikir pakai logika jawabannya udah sih gampang oke jadi kalian udah repet-repet dan tinggal nanti hasil akhirnya saya nggak tahu juga ya cara penerimanya gimana atau apalagi saya bunda masing zaman ya kalian tunggu-tunggu aja oke ntar jangan lupa like komentar subscribe Terima kasih